Pria tua ini bernama Akwang, warga kelurahan kota Baringin, Sibolga. Sehari-hari pekerjaan beliau adalah memulung barang-barang bekas di pantai ujung Sibolga. Sebagai warga miskin, nasib Akwang sungguh menyayat hati. Ia dan keluarga kecilnya tidak pernah mendapatkan perhatian pemerintah, baik berupa bantuan raskin, balsam, BPJS, dan jaminan kesehatan lainnya. Saat ini, pemerintah kota Sibolga telah mengeluarkan kartu BPJS kepada hampir 90 persen warganya. Tragisnya, Akwang tidak termasuk salah satunya. Masalah balsam itu, Bang. Masa yang miskin tidak dapat, yang kaya dapat? Kok tidak dapat? Tidak dapat. Mulai dari 2000 lah, Pak Ibu. Tidak ada. Kantor Lurakoko di mana? Masar Baru. Masar Baru. Sekarang? Sekarang. Mata beringin ya? Jadi tidak dapat, Koko? Tidak dapat. Belum pernah dapat sama sekali? Setelah enam tahun sudah tinggal di sini, Pak. Nah, terus apa lagi yang ingin Koko sampaikan? BPJS itu, Bang. Masa yang miskin ini apa yang dapat, yang kaya dapat. Pertanyaan apa? Kalau bisa, Pak. Kita tolong laku. Beran selamatkan yang miskin ini. Jangan kaya haju, Masih. Beliau masih sangat berharap pemerintah memberikan perhatian untuknya dan anaknya. Menunggu perhatian itu datang, Akuang akan tetap memulung untuk menghidupi anak sematawayangnya. Samson Pasar Ibu, Noli TV, mengabarkan. Selamat menikmati.